Di Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan dengan tertangkapnya beberapa orang kaya baru dengan kronis penyebaran berita bohong dan penipuan. Dengan usia yang tergolong masih muda, mereka dengan bangganya memamerkan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil penipuan. Wah-wah-wah, mereka ternyata belum tahu bagaimana keseharian Crazy Rich asli atau orang kaya asli di Indonesia. Mari kita bahas keseharian The Real Crazy Rich versi RBI TV. Nama Bambang Hartono dan adiknya Robert Budi Hartono masih mencatatkan namanya sebagai orang paling tajir se-Indonesia. Nama Bambang Hartono dan adiknya Robert Budi Hartono masih mencatatkan namanya sebagai orang paling kaya di Indonesia dengan kekayaan senilai 612,8 triliun rupiah. Dibalik kekayaannya yang melimpah, siapa sangka kalau Bambang Hartono adalah orang kaya Indonesia yang hidup sederhana. Beberapa tahun silam, sosok Bambang Hartono berhasil mencuri perhatian. Dia sempat kepergok makan taupong di Semarang pada tahun 2019 lalu tanpa penjagaan khusus. Meski berkelimbang harta, Bambang Hartono adalah pengusaha yang tak malu makan di pinggir jalan dengan penampilan yang sangat sederhana. Bambang juga mengakui bahwa hampir seminggu sekali tak pernah melewatkan makan di pinggir jalan untuk menikmati sop kambing atau sate. Tak cuma itu, kesederhanaan lain Bambang juga terlihat dari olahraga yang dia kemari. Tidak seperti konglomerat lain yang hobi bermain golf, Bambang lebih memilih permainan fridge sebagai olahraga kegemarannya. Olahraga yang terbilang murah dan sangat sederhana. Tidak hanya Bambang Hartono saja, anggota keluarga Hartono yang lain pun memang dikenal sebagai keluarga konglomerat yang hidup sederhana. Ini tercemin dari keponakannya Arman Hartono yang tak malu memakai sepatu jepul saat beraktivitas. Padahal Arman adalah wakil direktur BCA, punya total kekayaan hingga ratusan triliun rupiah. Terlepas dari statusnya yang konglomerat, banyak yang penasaran kenapa Bambang Hartono hidup sederhana. Bambang Hartono dan keluarga besarnya memang diajarkan untuk berhemat, menabung, dan berinvestasi daripada bergaya hidup mewah. Apalagi flexing. No way! Kekayaan Bambang Hartono berasal dari berbagai bidang, seperti pabrik rokok yang bernama Jarum. Pabrik rokok, kekayaan keluarga Hartono berawal dari raksasa produsen rokok di Indonesia, yakni PT Jarum. Yang kedua, perbankan. Hartono Bersaudara menguasai BCA dengan kepemilikan 54,94% saham. Hartono Bersaudara mengembangkan bisnis elektronik melalui Politron. Melalui Politron, pihaknya berenjana fokus memproduksi televisi dan AC. Hartono Bersaudara juga memiliki 27,73 miliar saham di Menara Telekomunikasi bernama PT Sarana Menara Nusantara TBK, dengan kapitalisasi pasar senilai 53,31 triliun rupiah. Bidang makanan dan minuman. Dalam bisnis bidang ini, terdapat merek minuman Yusuf melalui PT Salforia Kerasi Rasa, dan terdapat kopi dengan merek Delizio de Covino melalui PT Superkopi Prima. Yang terakhir, bidang media. Hartono Bersaudara juga merambah ke bisnis media komunikasi, yaitu melalui Jarum Media dengan nama Jarum Super Sokot TV, dan Politron dengan nama Mula TV. Dengan nilai kekayaan yang dimilikinya, Bambang menjadi orang ke-95 terkaya seantero dunia, dan bahkan kekayaannya juga tak bakal habis tujuh turunan. Memamerkan harta kekayaan atau yang sering disebut flexing, merupakan muda yang sangat buruk bagi generasi muda bangsa Indonesia. Bisa dilihat perbedaan yang sangat signifikan antara orang kaya baru kemarin sore dengan orang kaya yang asli. Kekayaan hanyalah titipan dari sang kuasa. Flexing hanyalah perbuatan yang tidak berguna. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat berguna bagi manusia lain. Be smart and be inspiring. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!